Terima kasih telah menonton Saya ingin Anda memilih apakah menurut Anda kutipan itu dari perjanjian lama, perjanjian baru, atau William Shakespeare Saya pastikan kutipan itu berasal dari salah satunya Nah, inilah kutipannya, saya ingin Anda memilihnya dengan cepat Inilah kutipannya Jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Entah ini ada di perjanjian lama, perjanjian baru, atau Shakespeare Kita akan memilih sekarang Perjanjian lama, berapa banyak yang memilih ini? Sedikit, berapa yang berpikir ini di perjanjian baru? Berapa yang berpikir ini William Shakespeare? Bagus, benar Mayoritas, benar Ini ada di Injil Lukas Dan inilah yang dikatakan Yesus saat dia memikul salib menuju ke bukit Golgotha Saat dia memberitahu perempuan-perempuan Yerusalem, tangisilah dirimu sendiri Jikalau orang berbuat demikian pada kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Itu istilah tukang kayu Saat kayu masih hidup, Anda tak bisa menebangnya Dan maksud Yesus, jika mereka membunuhku saat aku tak bersalah Apa yang mereka lakukan kepadamu saat kamu memberotak terhadap Roma? Saya memberikan ujian kecil itu dengan alasan ini Injil Lukas adalah Injil yang paling disukai dan paling tidak dikenal dari keempat Injil Mungkin itu mengejutkan Anda Tapi bagian Lukas yang hanya dapat ditemukan di Injil Lukas dikenal luas Isi yang lainnya dari Injil Lukas nyaris diabaikan di mana-mana Saat sesuatu muncul di Matius, Markus, dan Lukas Kita tidak merasa perlu untuk membacanya di Lukas Setelah menulis beberapa kutipan lagi, ini salah satunya Karena rumahku harus penuh Saya tanya, berapa di antara kalian yang dapat meletakkannya sesuai konteks? Kalimat itu ada di Injil Lukas Dan Yesus yang mengucapkannya Ini ada satu lagi Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya Akan sama dengan gurunya Apa Anda sudah pernah mendengar itu? Ini satu lagi Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua Ingin minum anggur yang baru Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik Saya dapat terus melanjutkan Sayangnya kita sangat mengenal Beberapa bagian Lukas Perumpamaan anak yang hilang Orang Samaria baik hati Kita tahu cerita-cerita ini Kisah laki-laki kecil Zakeus yang naik ke atas pohon dengan berbagai cara Kisah Martha dan Maria Kisah pencuri di kayu salib Jalan ke Emmaus Di sini ada dua gambar Itu Emmaus Itu jalan utama Emmaus Tempat dua Dua orang suami istri Cleopas dan istrinya sedang berjalan Di minggu pascah pertama Cleopas adalah pamannya Yesus Saudara Yusuf Jadi mereka berkerabat Tetapi bukan murid Yesus yang dekat Tapi semua itu terjadi di Emmaus Ada yang pernah berkata bahwa jalan ke Emmaus adalah kisah terindah di seluruh dunia Dan cerita ini memikat Anda kan Anda pernah mendengarnya Dan tentu saja perumpamaan orang Samaria yang baik hati Itu penginapan orang Samaria yang baik hati Dan di tengah perjalanan Di alam terbuka dari Yerusalem ke Jericho Hanya ada satu penginapan Karena hanya ada satu mata air di sana Jadi tentunya itulah penginapan yang ada di Benak Yesus Atau itulah lokasinya Kisah orang Samaria yang baik hati Jalan ke Emmaus Anda sangat mengenalnya Tetapi saya dapat bawa Anda ke bagian lukas Yang tidak Anda ketahui Contohnya di Matius Anda membaca Kamulah garam dunia Dan saya telah mendengar sangat banyak penghutbah Mengatakan bahwa garam adalah pengawet Pemberi rasa Dan mereka memikirkan semua kegunaannya di dapur Tapi saat Anda membaca Injil Lukas Yang Yesus pikirkan bukanlah kegunaan garam di dapur Lukas berbicara tentang kegunaan garam Sebagai pupuk di ladang Dan sebagai pembunuh kuman di toilet Ditumpukan kotoran Karena garam berasal dari laut mati Garam-garam itu digaruk dari pantenya Yang penuh berisi Garam potasium Yang berguna sebagai pupuk Dan desinfektan Jadi garam dunia bukanlah untuk memberikan rasa Atau mengawetkan Melainkan sebagai pembunuh kuman Dan pupuk dalam masyarakat Untuk membuat hal-hal baik tumbuh Dan mengetikkan hal-hal buruk tidak menyebar Itu pemahaman yang jauh Lebih bermakna Tetapi karena orang-orang mengambil teks itu dari Matius Mereka menempatkannya dalam makna dapur Dan menjadikannya soal makanan Sementara di Lukas Yesus memberitahu kita maksudnya yang sebenarnya Kita akan lanjutkan Jadi Mari kita mulai mempelajari Seluruh Injil Lukas Penulisnya Apa yang kita tahu tentang dia Saya sudah beritahu Ada banyak tentangnya Saat kita pelajari kitab lain Yang ditulisnya Kisah para Rasul Kita tahu Dia bukan orang Yahudi Seorang dokter dari bangsa lain Hanya dia adalah penulis Bukan Yahudi di Alkitab Anda Ketiga puluh sembilan penulis Alkitab lainnya adalah orang Yahudi Hanya dia yang bukan orang Yahudi Kita tahu bahwa dia berasal dari Sebuah tempat bernama Antioquia Saya akan tunjukkan gambarnya kepada Anda Antioquia Kota besar yang masih ada Di Suria Tempat Orang-orang yang percaya kepada Yesus Pertama kalinya disebut Kristen Itu bukan label yang mereka ciptakan sendiri Itu sebutan yang diberikan orang lain ke mereka Dia tidak ragu memakai kata Allah Sementara seorang penulis Yahudi biasanya ragu Matius tidak suka menggunakan kata Allah Karena ia orang Yahudi Ia bicara mengenai kerajaan surga Lukas bicara tentang kerajaan Allah Dengan cukup bebas Orang-orang Yahudilah yang takut memakai kata Allah Bukan dari bahasa lain Kita tahu ia seorang dokter Dan karenanya terbiasa dengan riset Dan mencatat dengan baik Itu sebuah berkat Karena ini adalah catatan yang sangat akurat Dia memakai cukup banyak istilah medis Di Injil Lukas Ibu mertua Petrus demam tinggi Itu istilah medis yang hanya digunakan dokter Dan menurut saya ini menakjubkan selera humor Tuhan Bahwa dia menginginkan seorang dokter Untuk memberitahu kita tentang kelahiran perawan Eh, para dokter terkenal skeptis Tentang mujizat penyembuhan Dan tentang mujizat fisik Jadi Allah memilih seorang dokter Untuk memberitahu kita tentang itu Tentu saja Lukas lah yang berhasil mendapatkan seluruh detilnya dari Maria Karena sebelumnya Maria tidak membicarakannya Maria menyimpan segala sesuatu di hatinya Diperlukan seorang dokter keluarga dengan sikap menyenangkan Untuk mengajaknya bicara dan mengatakan Ceritakan padaku bagaimana Yesus dikandung dan dilahirkan Lukas suka berpergian Dia berkelana sangat jauh Nantinya dia pergi bersama Paulus Tetapi dia seorang pengelana Kita mengetahuinya karena hanya dia yang menyebut Laut Galilea sebagai danau Baginya itu hanyalah danau, paham? Luasnya hanya 20 km x 12 Tetapi bagi para nelayan itu adalah Laut Galilea Tapi dia menyebutnya danau Dan sebagai pengelana dunia Dia mengatakan yang sebenarnya Tapi dia adalah penulis yang mahir Bahkan sangat mahir Saya akan memberi Anda satu contoh betapa ahlinya Dia merangkum beberapa hal Bagaimana dia menyatukan perumpamaan Sering kali kita menyebut Lukas 15 Sebagai perumpamaan anak yang hilang Dengan pemungut cukai dan orang berdosa Yang sedang makan bersama Yesus di sebuah rumah Dan orang-orang farisi serta ahli-ahli taurat bersungut-sungut di luar Dan itulah latar ceritanya Dua pasal berikutnya mengalir dari situasi tersebut Dan untuk menjelaskannya Yesus mulai bercerita Kisah pertama yang diceritakan adalah Tentang seekor domba yang hilang Yang tersesat jauh dan menyadarinya Kemudian tentang dirham yang hilang di rumah Tetapi tidak disadari Kisah pertama untuk laki-laki Yang kedua untuk wanita Tetapi ada dua barang yang hilang Kemudian kita tiba di kisah utama Dan kisah itu tentang dua anak yang hilang Pendekanannya bukan pada anak yang lebih muda Tapi pada yang lebih tua Dia lebih tersesat daripada yang lebih muda Dan dia tidak mengetahuinya Dia seperti domba yang hilang Tersesat jauh dan menyadarinya Sementara dia seperti dirham yang hilang Dia tidak menyadarinya Anda mulai melihat alurnya Dan saat Anda maju ke pasal 16 Anda bertemu lagi Dengan dua karakter yang sama dengan dua orang ini Kisah membingungkan tentang Seorang bajingan yang dipuji Yesus Karena ketidakjujurannya Anda mengingatnya? Menurut beberapa orang itu tidak benar Tapi menarik sekali Karena kata yang persis sama dipergunakan Anak yang lebih muda mengamburkan miliknya di negeri jauh Dan bendahara yang tidak jujur itu mengamburkan milik tuannya Kata yang sama Karakter yang sama Sama seperti anak yang lebih tua melakukan segalanya dengan benar Aku tidak pernah melanggar perintah Allah Orang kaya ini tidak bersalah Atas dosa, perbuatan, atau kejahatan apapun Tetapi berakhir di neraka Karena ketidakpeduliannya terhadap orang lain Dia memanjakan dirinya sendiri Serta ketidakbergantungannya kepada Tuhan Paham? Jadi Anda melihat alur temanya Terus berlanjut seperti itu Dan Dandukas dengan indahnya Menyatukan tema-tema ini Sebuah tragedi karena ada orang yang membagi-membagi Alkitab Kedalam pasal-pasal lalu ayat-ayat Kita kehilangan alurnya Kita mulai membaca di titik yang salah Kita kehilangan benang merahnya Dan benang merah di kitab Luka sangat indah Dia penulis yang mahir dan itu hanya satu contoh Jika Anda ingin melihat gaya penulisan terbaiknya Bacalah penjelasan tentang kapal karam di akhir kisah para rasul Tak pernah ada penggambaran kapal karam seperti itu Sangat sempurna Dia seorang penulis tetapi dia juga seorang pengabar Injil Dan jauh di lubuk hatinya dia ingin membenarkan orang lain untuk Kristus Begitu dia sendiri menjadi Kristen Dia ingin dunia mengetahuinya Dia tidak berkhotbah Dia bukanlah pembicara Tapi dia dapat menulis Dan dia memakai bakat menulisnya Untuk membawa orang lain ke dalam iman Nah untuk siapa kitab ini dituliskan? Sebenarnya kitab ini bukan ditulis untuk orang tidak percaya Tapi hanya untuk satu orang Dia melakukan penelitian untuk buku pertama yang kita sebut Injil Lukas dan buku kedua yaitu kisah para rasul Dia melakukan semua itu untuk seseorang yang dia sapa Teofilus yang mulia Jika Anda sudah menonton video saya tentang kisah para rasul Saya tidak perlu banyak jelaskan pada Anda Saya percaya pada dasarnya dokter Lukas Menuliskan dua buku ini Meneliti dan kemudian menuliskannya Hanya untuk satu tujuan Membebaskan Paulus Dari persidangan di Roma Dia bersama-sama Paulus di Roma Dan pada setiap persidangan Tentu saja pengacara, pembela, dan hakim Ingin mengetahui semuanya Tentang orang yang ada di kursi terdakwa Jadi Lukas menuliskan dua buku ini Satu tentang Yesus Yang memulai kepercayaan baru ini Dan satu lagi tentang Paulus Yang menjadi penyebar utamanya Dan begitu Anda mengetahui inti tersebut Kedua kitab ini Menjadi masuk akal Sebagai contohnya Pada kedua kitab Ada tiga Pernyataan tentang Ketidak bersalahan Yesus di Injil Dan Paulus di kisah para rasul Dari pejabat Roma Contohnya Pontius Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah sebanyak tiga kali Sama seperti Paulus Di akhir kisah para rasul Para hakim di Roma mengatakan Orang ini tidak bersalah sebanyak tiga kali Selain itu Di kedua kitab Tidak pernah ada gesekan Antara Yesus, Paulus, dan orang-orang Roma Tentara-tentara Roma termasuk Orang-orang yang paling siap untuk percaya Dan kedua kitab itu mengatakan Baik Yesus yang mendirikan kepercayaan baru ini Maupun Paulus Yang sedang disidang Tidak melakukan apapun yang bertentangan Dengan hukum Roma Pada setiap kasus Orang-orang Yahudilah yang menyebabkan masalah Jadi itulah alasan manusia Di balik kedua kitab ini Dan begitu Anda membacanya dengan pengetahuan itu Anda mendapatkan Luka sedang menulis kepada hakim Atau pengacara pembela yang manapun itu Kebetulan yang mulia Adalah gelar hukum Jadi dia mengatakan Tepulius yang mulia Inilah pembelaan dari orang ini Dan Luka sangat berhasil Paulus dibebaskan Dan dapat melanjutkan tugas misionarisnya Sampai dia dipenjara untuk kedua kalinya Lalu dipenggal Seperti yang akan kita lihat Jadi ini pembelaan yang luar biasa Paulus dan Yesus yang dia ikuti Yang dipersembahkan kepada persidangan Roma Sekali lagi Luka sama sekali tidak tahu Bahwa dia sedang menulis Alkitab Atau bahwa tulisannya dibaca 2000 tahun setelahnya Di seluruh dunia Dia menuliskannya untuk membantu temannya Paulus Di persidangan Tapi Tuhan mempunyai gagasan lain Seperti kebiasaan Tuhan Kita mengira hanya membantu satu orang Tapi Tuhan mempunyai rencana besar Yang sama sekali tidak Anda ketahui Ini berkah seorang pengacara Jadi dari mana Luka mendapatkan bahan-bahannya? Jawabannya Luka mempunyai banyak waktu Saat Paulus dipenjara selama dua tahun di Kaisaria Luka dapat berjalan-jalan ke seluruh negeri Untuk mengumpulkan materi tentang Yesus Dan pada saat itulah Dia mewawancarai Maria Dan ada jejak dia memiliki wawancara Jakobus Dan mungkin Matthius Dan tentunya Yohanes Karena ada beberapa hal di Lukas Yang hanya ada di Yohanes Memotong telinga Malkus Ingatkah Anda saat Petrus mengeluarkan pedangnya Dan menebas telinga Malkus? Lukas mengetahuinya dari Yohanes Lukas bukanlah kedua belas murid Yesus Dia bukan rasul Dia tidak pernah bertemu Yesus Dia bukan saksi mata Jadi dengan teliti Dia mendatangi sebanyak mungkin saksi mata Dan memperoleh kisah Yesus Saat dia sedang menunggu selama dua tahun di Kaisaria Untuk pengiriman Paulus ke Roma Saat Paulus tiba di Roma Ada dua tahun lagi Saat Lukas dapat menuliskan kisah Paulus Dan rasul-rasul Ini bukan kisah rasul-rasul Rasul-rasul hanya muncul sedikit di sana Dan begitu Paulus muncul Semua orang akhirnya dilupakan Ini adalah kisah bagaimana Paulus Akhirnya terlibat dengan agama baru ini Dan apa yang terjadi kepadanya Saat dia pergi ke seluruh kerajaan Roma Jadi Dia mendapatkan semua ini Dari cerita saksi-saksi mata Dan di awal Injil Lukas Dia mengatakan bahwa dia berusaha keras Untuk memperolehnya seakurat mungkin Banyak orang yang menuliskan cerita ini Tetapi aku sendiri telah menelitinya Aku dapatkan secara langsung Dari saksi-saksi mata Itulah tepatnya yang diperlukan oleh persidangan hukum Pendapat tangan kedua tidaklah berguna Diperlukan keterangan saksi mata Tentang apa yang telah terjadi Dan Lukas sendiri bukanlah saksi mata terhadap Paulus Tentunya dia bukan saksi mata terhadap Yesus Dia mendapatkan materinya dari saksi-saksi mata Dan Lukas menuliskannya dengan teliti Ini adalah satu penelitian Yang luar biasa dan orisinil Dan kembali ke tabel yang Sempat saya perlihatkan tadi Injil Lukas ada di kanan Dan yang berwarna kuning adalah seluruh materi orisinilnya Ada banyak Dia banyak memakai materi dari Markus Yang dia temui di Roma Tetapi dia juga banyak melakukan riset asli Dan terutama tentang kisah kelahiran Yesus Nanti Anda akan temukan ada satu bagian besar Yang cocok dengan perjalanan ke selatan Melewati Perea Yang hanya satu pasal di Markus Tetapi banyak pasal di Lukas Saat itulah Yesus menceritakan kisah anak yang hilang Kemudian di penghujung kisah kebangkitan dan kematian Kristus Ada banyak sekali materi yang unik Yang berhasil digali oleh Lukas untuk tujuannya Kalau begitu Apa yang unik di Injil Lukas Yang tidak ada di Injil lainnya Pertama Kisah kelahiran Yesus Semuanya dari sudut pandang Maria Saat Anda membaca kisah kelahiran Yesus di Matius Seluruhnya dari sudut pandang Yusuf Semuanya dari sisi laki-laki Dan detil-detil intim saat Yesus dikandung dan dilahirkan Tidak ada di sana Jadi tentunya Matius memperoleh kisah Natal dari Yusuf Tapi Lukas memperolehnya dari Maria Dan ini dapat menjelaskan perbedaan silsilah dari kedua Injil Anda lihat perbedaannya Di Matius ada silsilah Yusuf hingga keraja Daud Tapi di Lukas terdapat silsilah Maria hingga keraja Daud Dan itu tentunya menjadikan Yesus Dua kali anak Daud Secara hukum dia anak Daud dari keturunan ayahnya Dan secara fisik dia anak Daud dari keturunan ibunya Mengerti? Tapi kisah kelahiran Yesus di Lukas dituliskan dari sudut pandang para wanita Dari Elizabeth dan dari Maria Dan dari sanalah dia mendapatkan kisahnya Kemudian ada kisah-kisah unik masa kecil Yesus di Lukas Dialah satu-satunya yang berhasil menggali sesuatu tentang Yesus dari 30 tahun pertama masa hidupnya Tidakkah itu sungguh menakjubkan? Kita tahu Yesus seorang tukang kayu Tapi di usia 12 tahun Yesus mengikuti upacara bar mitzwahnya Saya tidak tahu apa Anda pernah menghadiri acara bar mitzwah Yahudi Bar mitzwah artinya mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik Saat seorang anak laki-laki mencapai usia 12 tahun Maka dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik Dan karenanya bertanggung jawab atas perilakunya sendiri Sampai 12 tahun orang taunya dihukum saat seorang anak melakukan kesalahan Bukankah itu menjadi kemajuan luar biasa dalam masyarakat kita Tapi di usia 12 tahun dia mampu melakukan perbuatan baik bar mitzwah Jadi dia dibawa ke sinagog dan membaca satu bagian hukum Musa Dia pun jadi laki-laki dewasa Dia singkirkan hal-hal kekanakan, menyingkirkan mainannya Dia menjadi rekan bagi ayahnya Dalam pekerjaan apapun yang dilakukan oleh ayahnya Anda tahu dalam masyarakat dan kebudayaan kita Kita tidak mempunyai upacara saat seorang anak menjadi seorang dewasa Jadi kita terus menjadi anak laki-laki Dan satu-satunya perbedaan ayah dengan anaknya adalah harga mainannya Sebenarnya kita membutuhkan pengakuan Anak laki-laki ini sekarang sudah dewasa Dan inilah yang terjadi kepada Yesus Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem Cara mereka melakukan perjalanan di zaman itu Para wanita pergi lebih dulu dan mereka berjalan 24 km setiap hari Lalu mereka pasang tenda dan memasak makanan Dan saat makanannya sudah siap maka para pria pun tiba Pengaturan yang bagus? Para feminis akan sangat marah dengan ini Sudahlah Jadi anak-anak di bawah 12 tahun berjalan bersama ibunya Dan anak-anak laki-laki di atas 12 tahun berjalan bersama ayahnya Saat mereka meninggalkan Yerusalem Para wanita pergi lebih dulu ke Jericho memasang tenda Dan mereka memasak makanan Lalu para pria pun tiba Maria bertanya kepada Yusuf Di mana Yesus? Kata Yusuf Kupikir dia bersamamu Tidak Dia sudah 12 tahun Dia pasti bersamamu Dia bukan anakku Dia anakmu Dan seperti itulah mereka kehilangan Yesus Masing-masing berpikir dia bersama yang lain Mengerti? Lalu mereka akhirnya kembali Dan setelah mencari-cari Mereka menemukannya di tempat yang seharusnya mereka lihat pertama kali Dibait suci Dan Dan Percakapan berlangsung menakjubkan Maria seperti ibu yang cemas dan marah lainnya berkata Kau kemana saja Bapakmu dan aku mencarimu kemana-mana Bapakmu dan aku Mencarimu kemana-mana Dan Yesus pun menjawab Tapi sekarang aku sudah dewasa Apa ibu tidak tahu sekarang Aku memasuki pekerjaan bapakku Aku adalah rekannya Aku sudah dewasa Jadi Yesus berkata Sekarang aku sudah memasuki Pekerjaan bapakku Apakah ibu tidak tahu Dan hal paling mengagumkan adalah Dikatakan bahwa dia kembali ke Nazaret Dan patuh kepada mereka Itu sedikit kilasan Tetapi artinya Yesus mengetahui siapa dirinya Meskipun usianya baru 12 tahun Padahal Maria tidak pernah memberitahunya Dia berkata Bapamu dan aku mencarimu Mereka selalu membesarkan Yesus Dengan Yusuf sebagai ayahnya Tapi Yesus tahu Ini kisah kecil yang menakjubkan Yang pasti diperoleh Lukas dari Maria Berikutnya yang kita ketahui Pada baptisan Yesus Sekali lagi Lukas memasukkan informasi Yang tidak ada di mana-mana Contohnya Lukas lah yang mengatakan Bahwa setelah Yesus keluar dari air Baptisan Lalu dia pergi ke tepian Dan berdoa Dan karena doa itulah Maka roh kudus diberikan ke atasnya Itu sungguh sangat menarik Karena dari Lukas lah kita belajar Lebih banyak tentang baptisan roh Daripada penulis lainnya Dia kembali ke pengalaman Yesus Bahwa setelah dia dibaptis dengan air Yesus berdiri Dan berdoa Jelas bahwa dia memintanya kepada Bapak Berikan aku roh kudus Dan burung merpati pun turun Dan Lukas sangat tertarik Kepada roh kudus Lebih daripada penulis-penulis Injil lainnya Atau jelas lebih daripada Matius dan Markus Dan pada pengajaran Yesus Di Lukas Ada hal-hal Misalnya khutbah di bukit menghilang Dan jadi khutbah di tempat yang datar Dan mencocokkan setiap yang diberkati Adalah celaka Bahagilah kamu yang berduka cita Celakalah kamu yang tertawa sekarang Jelaslah bahwa Yesus Mengajarkan khutbah itu Lebih daripada satu kali Dan dalam berbagai bentuk Dan Lukas telah memberikan Bentuk khutbah di bukit Yang sangat berbeda kepada kita Bentuk yang lebih pendek Dan tentunya yang Yesus khutbahkan Pada kesempatan lain Tapi untuk setiap berkat Ada celaka Dan celaka ada kutuk Dan Yesus memang mengutuk orang-orang Tentu saja Perumpamaan hal utama Yang kita dapatkan dari Lukas Perumpamaan orang Samaria yang baik hati Perumpamaan anak yang boros Bapak yang royal Dan dua anaknya yang hilang Perumpamaan hakim yang tidak mengenal Allah Perumpamaan orang farisi dan pemungut cukai Bukankah itu perumpamaan luar biasa Betapa mengagumkan pesannya Perumpamaan teman di tengah malam Menggedor pintu temannya Sampai dia dapat roti di tengah malam Untuk pengunjung yang datang tiba-tiba Yesus berkata Seperti itulah kamu harus meminta roh kudus Ketuklah pintu Allah sampai kamu mendapatkan roh kudus Karena jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu Apalagi bapakmu yang di surga Dia akan memberikan roh kudus kepada orang-orang yang memintanya Perumpamaan pohon arah yang tidak berbuah Perumpamaan tentang bendahara yang tidak adil Perumpamaan Lazarus Dan orang kaya Yang berakhir di neraka Itulah satu-satunya perumpamaan yang mencantumkan nama seseorang Lazarus Jadi perumpamaan itu mungkin mengacu kepada situasi nyata orang sebenarnya Perumpamaan dua orang yang berhutang Kemudian ada banyak kejadian tentang orang-orang di Injil ini Mari kita lihat di antaranya Ada perempuan Sundal yang mengurapi kaki Yesus Di rumah seorang Farisi Salah satu kisah paling mengharukan Di dalam Injil Dan Yesus berkata Dia lebih banyak diampuni Jadi dia lebih mengasihi aku Orang-orang yang sedikit diampuni Akan sedikit mengasihi aku Ada kejadian seorang wanita menyentuh ujung jubah Yesus Di tengah-tengah kerumunan orang banyak Dan Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari dirinya Ada kejadian Martha dan Maria Siapa yang tidak tahu kisah itu? Kejadian Zacchaeus, laki-laki kecil di atas pohon Dan betapa terkejutnya dia saat Yesus berkata Aku datang ke rumahmu untuk makan siang Yang artinya Yesus kehilangan lusinan teman Untuk memperoleh satu teman Ada kisah laki-laki yang punya penyakit kusta Kisah wanita lumpuh Kisah sepuluh orang kusta Dan hanya satu yang kembali untuk berterima kasih Sangat mencerminkan kenyataan Kita terus berdoa saat kita butuh bantuan Tapi seberapa sering kita kembali Dan mengucapkan terima kasih Kemudian ada kejadian-kejadian lain Seperti mujizat tangkapan ikan Pencuri yang sekarat Dan dua orang di jalan ke Emmaus Injil yang indah Jadi mari kita garisbawahi bahwa Injil Lukas tertarik menceritakan orang-orang Melebihi Injil-Injil lainnya Dia tertarik dengan orang-orang Tentu saja karena dia seorang dokter keluarga Tapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu Setidaknya ada enam kelompok orang Yang dia minati secara khusus Dan itu sangat mengagumkan Kelompok pertama yang dia minati adalah Orang-orang Samaria Perumpamaan orang Samaria yang baik hati Menunjukkan hal itu Tapi hanya Lukas yang memberitahu bahwa Satu orang kusta yang kembali untuk berterima kasih Adalah orang Samaria Yang lainnya orang Yahudi Mereka mengambil berkat kesembuhan Dan tidak berterima kasih Orang Samaria itu kembali Jakobus dan Johannes ingin memanggil api dari surga Untuk menghancurkan orang-orang Samaria Karena mereka kasar kepada Yesus Menurut saya ironis bahwa di kisah para rasul Johannes harus kembali ke Samaria Untuk berdoa agar mereka menerima api roh kudus Jadi Yesus berkata Kamu bisa minta api dari surga untuk mereka Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan Kamu akan kembali bertahun-tahun kemudian Dan dia pun melakukannya Dan kelompok kedua yang menarik minat Lukas Adalah orang-orang dari bangsa lain Dia termasuk salah satunya Dia bukan orang Yahudi Jadi beberapa kali orang-orang dari bangsa lain Berperan penting dalam kisah ini Janda di Sarfat Naman orang Syria Berkali-kali Ada ketertarikan pada orang dari bangsa lain Ketiga Lukas tertarik kepada orang-orang buangan Orang-orang yang tidak dipandang Atau disentuh orang lain Yang diperlakukan dengan kebencian Orang-orang kusta Pemungut cukai Bahkan gembala Pelacur Lukas sangat tertarik dengan orang-orang buangan dari masyarakat Keempat Dia secara khusus tertarik kepada wanita Martha Maria Wanita yang menyentuh jubah Yesus Perempuan-perempuan yang menangisi Yesus saat dia memikul salibnya Lukas mengacu kepada 10 wanita yang tidak disebutkan di tempat lain Sekali lagi itu kebiasaannya sebagai dokter keluarga Tapi itu membuat Lukas menjadi injil yang sangat populer di kalangan wanita Kelima Dia mempunyai tempat khusus di hatinya untuk orang-orang miskin Nyaris tanpa seakan-akan dia berpandangan bias terhadap orang miskin Berbahagialah orang-orang miskin Dia mengingat perkataan Yesus Celakalah orang-orang kaya Berdasarkan standar perjanjian baru Semua orang di ruangan ini kaya Yesus mengutuki orang-orang kaya Dan memberkati orang-orang miskin Sementara Matthius mengatakan berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah Lukas mengatakan berbahagialah orang-orang miskin Hanya miskin Dia mengatakan bahwa kemiskinan adalah berkat Luar biasa Oleh karenanya dia mempunyai kepedulian khusus kepada janda-janda Yang ditinggalkan tanpa nafkah Dan banyak sekali janda yang muncul di halaman-halaman kisah ini Dan kategori terakhir yang merupakan kejutan adalah para pendosa Lukas mempunyai minat khusus kepada pendosa Anda pasti tahu apa itu pendosa Kita berpikir pendosa adalah orang yang sangat jahat Kanibal, kriminal Tapi bukan itu yang dimaksud pendosa oleh Alkitab Bukan Saya sedang berada di bus wisata di Israel Beberapa di antara kalian mungkin ada bersama saya entahlah Dan pengemudi dan pemandu wisata Israel itu duduk di depan Dan saya sedang berbicara di mikrofon Saya berkata, saya ingin Anda mengetahui apa itu pendosa Di bus ini ada dua pendosa Mereka berdua duduk di depan bus Dan dua orang di depan itu menegakkan punggungnya Dan langsung menatap saya Saya berkata, Anda lihat kedua orang yang ada di depan ini pendosa Pendosa adalah orang yang telah menyerah untuk mencoba memelihara hukum Musa Saya berkata, hari ini hari sabat Dan seharusnya dia tidak menyupiri kita, tidak memandu kita Tapi karena tekanan ekonomi Mereka harus tetap hidup dan menjaga keluarga mereka tetap hidup Jadi mereka pun melanggar hukum Musa Untuk kita Tapi secara teknis mereka pendosa Yaitu orang yang berkata, aku tidak dapat memelihara seluruh hukum itu Hidup ini terlalu sulit Kata saya, mereka pendosa Dan mereka berdiri sangat tegak dan tidak melihat kesekeliling Lalu saya berkata, saat Yesus Sang Mesias datang Dia adalah teman bagi para pendosa Dia tidak menyukai orang-orang ortodoks yang memelihara semua hukum itu Dia berteman dengan orang-orang seperti pemandu wisata dan pengumudi kita Dia mengasihi mereka dan mereka mengasihi dia Kedua orang itu pun berpaling dan tersenyum lebar Mereka tersenyum mendengar itu dan itulah poinnya Mereka orang baik, bukan kriminal-kriminal jahat Mereka tidak jahat, mereka sangat ramah Tapi mereka tidak bisa memelihara hukum Musa Kehidupan terlalu berat Dan pendosa dalam tanda kutip yang dikasihi Yesus Dan mereka mengasihinya Luar biasa Itulah sebabnya orang-orang farisi membencinya Karena dia berbaur dengan orang-orang yang tidak memelihara hukum Musa Jadi, ini injil yang sangat manusiawi Tetapi juga injil yang supernatural Injil ini tidak hanya tertarik kepada orang-orang di bumi Tetapi juga kepada orang-orang di surga Ijinkan saya membahasnya Injil ini menuliskan tentang malaikat lebih banyak daripada injil lainnya Berkali-kali Ada malaikat yang muncul dalam kisah tersebut Makhluk-makhluk surgawi datang Mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Elisabeth dan Zakaria Mengumumkan kelahiran Yesus kepada Maria Dan itu terus ada di sepanjang kitab Malaikat-malaikat menampingi Yesus dalam percobaan di Padanggurun Malaikat-malaikat melayani Yesus di Getsemani Makhluk-makhluk surgawi ada di sepanjang kitab Ada penekanan besar pada roh kudus Di Injil Lukas ada lebih banyak tentang roh kudus di sini Daripada di Matius atau Markus Karena dialah yang memberikan kuasa dalam pelayanan Yesus Dan roh kudus datang pada kelahiran Yesus Pada baptisannya, mujizat-mujizatnya Dan Injil Lukas diakhiri dengan Yesus memberitahu mereka Untuk menunggu di Yerusalem Sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi Dan Lukas sangat tertarik dengan roh kudus Khususnya di buku kedua kisah para rasul Di atas segalanya, ini adalah Injil pujian dan penyembahan Anda terus-menerus diangkat ke surga Beberapa lagu pujian terindah ada di sini Dan masih dinyanyikan di beberapa gereja Contohnya, Magnificat Itu bahasa latinnya Artinya, jiwaku memuji Tuhan Dan itu adalah lagu Maria Saat diberitahu akan mempunyai anak Kemudian ada Nundimitus Anda pernah menyanyikan Nundimitus? Tuhan, sekarang biarkanlah hambamu pergi dalam damai Itu berdasarkan Simeon Laki-laki tua yang melihat seorang tukang kayu dan istrinya Bersama seorang bayi kecil Dibait suci Dan dia tahu bahwa itulah Mesias Dia memuji Tuhan dan berkata Tuhan, sekarang aku dapat pergi dengan bahagia Aku melihatnya Memang ini pengalimatan ulang secara bebas Tapi itulah maknanya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai Mataku telah melihat Kemuliaan engkau Di Lukas, Anda mendapatkan lagu-lagu pujian dan penyembahan Lukas adalah seorang penyembah Yang paling penting, Lukas menulis tentang doa Dia menulis tentang doa-doa Yesus Lebih daripada Injil lainnya Anda terus melihat Yesus menaiki gunung Berkata, Bapak, apa yang harus kulakukan sekarang? Siapa yang kupilih untuk menjadi muridku? Apakah engkau mau aku pergi ke sini? Dan kehidupan doa Yesus sangat nyata Nyata sekali Baik, saya akan mulai menutup pelajaran ini Lukas adalah Injil untuk semua orang Semua orang dapat menemukan tempat mereka di sini Semua orang dapat memahami Injil ini di satu titik dan berkata Yaitu aku Itulah sebabnya Injil ini sangat bagus untuk dunia non-Yahudi Kita dari bangsa lain Jadi Injil ini bagus diberikan ke bangsa bukan Yahudi Dan Lukas ingin Yesus diperuntukkan bagi semua orang Atau memakai istilahnya Semua raga Anda menemukan istilah itu terus digunakan Istilah itu muncul di Injil Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan Anda menemukannya muncul di kisah para rasul Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Dan itulah yang selalu ditekankan Yesus untuk semua orang Tidak peduli bangsa mereka, ras mereka, warna kulit mereka Yesus adalah penyelamat dunia Ini adalah penekanan yang sangat indah Dan meskipun dia mengawalinya dengan konteks yang sangat Yahudi Pada buku keduanya dia mengakhiri Di ibu kota kerajaan bahasa lain yaitu Roma Itulah sebabnya sejak awal Ada malekat-malekat yang menyanyikan Damai di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Dan nyanyian itu terus dikutip setiap Natal Mungkin itu adalah kalimat paling terkenal dalam kisah Natal Di sini kita memegang sebuah Injil yang menuliskan Orang akan datang dari timur dan barat Dari utara dan selatan Dan mereka duduk makan di kerajaan Allah Ada visi mengenai seluruh dunia di sini Sementara Matius memandang Yesus sebagai raja orang Yahudi Di sini Lukas mengatakan bahwa penyelamat dunia adalah bagi semua orang Saya menulis sebagai orang dari bangsa lain Anda orang dari bangsa lain Kepada siapa saya menulis Tetapi Yesus untuk kita juga Itu menjadikan ini Injil yang sangat indah Saya akan merangkum Injilnya dalam tiga kata Ini Injil manusia Ini Injil surgawi Dan yang terutama ini Injil bahagia Ini Injil bahagia Taukah Anda bahwa kata-kata yang berkaitan dengan akar kata bersuka cita Muncul lebih sering di Injil ini daripada di Injil lainnya Ada suka cita di dalam Injil ini Ada suka cita di surga Sadarkah Anda bahwa jika seseorang dibaptis Maka malaikat-malaikat berpesta Ada lebih banyak suka cita Dan di surga seseorang pendosa bertobat Anda tidak menemukan kata suka cita di Matius atau Markus Tapi Lukas adalah dokter yang bahagia Dan dia menuliskan Injil bahagia Injil manusia Injil surgawi Dan yang terutama Injil bahagia Hanya Injil inilah yang menyebutkan kata tertawa Menarik bukan? Anda tidak akan menemukan kata itu di Injil lainnya Dan saya rasa tidak di kitab-kitab perjanjian baru lainnya Tetapi Anda akan mendapatkan kata tertawa di Injil Lukas Baik, ada keselamatan untuk orang-orang berdosa Saya rasa kita dapat menutup dengan mengatakan bahwa Injil Lukas mudah sekali digunakan Untuk mudah dipahami Tetapi Injil ini mudah digunakan Dan salah satu kalimat yang saya berikan di awal sesi Yang mungkin tidak Anda dengar Karena rumahku harus penuh Adalah bagian dari perlumpaman tentang perjamuan besar Dan Penyelenggara perjamuan itu Mengirimkan undangan Orang-orang mulai membuat alasan Aku baru saja menikah, aku tidak bisa datang Aku baru membeli sepasang lembu dan aku harus mencobanya Aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya Penyelenggara perjamuan itu berkata Jika mereka tak mau datang Pergilah ke jalan-jalan Dan bujuklah orang-orang untuk datang Dan mereka pun datang Saat mereka datang kepada orang yang mengadakan perjamuan itu Dan masih ada kursi-kursi yang kosong Dia berkata Pergilah ke jalan-jalan di seluruh negeri Dan bawa mereka masuk Kemudian dia berkata Sebab rumahku harus penuh Seperti itulah surga nantinya Tidak akan ada kursi yang kosong Surga akan penuh Dan Allah akan melengkapi jumlah keluarganya Dan dia akan berkata kepada kita Pergilah sejauh mungkin dan bawalah mereka masuk Karena rumahku harus penuh Rumah itu akan dipenuhi bangsa lain Orang Samaria, para pendosa, perempuan Orang-orang miskin Rumah itu akan penuh Dan itu benar-benar merangkum Injil Lukas Betapa bersyukurnya kita Karena Lukas telah menuliskannya Seharusnya Saya menunjukkan itu kepada Anda lebih awal Jadi marilah kita Melihatnya sekarang Saya telah membahas materi khas Di Injil Lukas Kelahiran Yesus Masa kecilnya Silsilahnya Ajaran-ajarannya Perumpamaan Dan tentu saja Diakhiri dengan naiknya Yesus Ke surga Hal yang tidak ada Di Injil-Injil lainnya Dan itulah Kaitan Lukas Dengan buku keduanya Injil ini diakhiri Kenaikan Yesus Dan kisah para rasul Dimulai dengannya Jadi kisah itu Menjadi sambungan Ke volume 2 Saya telah membahas Minatnya kepada manusia Orang-orang Samaria Orang-orang dari bangsa lain Para wanita Orang miskin Dan pendosa Ingatlah apa itu pendosa Seseorang yang tidak dapat Memelihara seluruh hukum Musa Lalu kita telah mempelajari Dimensi supernatural Malaikat Doa Roh kudus Penyembahan Dan satu hal lagi Ada penekanan pada Kerajaan Allah yang akan datang Hari besar yang akan datang Saat anak manusia kembali Semua ada di sana Injil yang sangat luar biasa Sekarang silahkan Anda membacanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.